Dia happy dengan pakaian taplak beja Teteng aja yang malam kampung Dikasih pakaian kayak gitu dia oga pake Karang kuning Pinknya pink Pinknya bukan pink toska yang lembut gitu Pink gitu Terus pake tas Terus pake kalung ini kayak Katanya itu kalung berlian Dari Dari Berlian dari London Dari Miss Elizabeth Siapa itu Siapa itu Ada aja keluarga Bentuknya Kita tidak boleh menghina Tapi mulut ini rasanya pengen kuhina Tapi janganlah Aku dibully lagi Gak ganti baju Anjir gak apa-apa gak ganti baju Yang penting gak bau kayak lu Mau gak ganti baju 5 hari juga gak akan bau Halo Sobat Fakta 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral Sepertar selebritas tanah air Yang terus aja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Inilah guys video dari Loli Bajunya yang dikritik oleh Nikita Mirzani Seperti taplak meja Kita tahu sekarang Loli tinggal bersama temannya Jangan menjadi anak angkat dari ibu temannya ini Ya Loli katanya mau dibiayai Dan ini yang membuat jengkel Nikita Mirzani Sehingga menantang keluarga tersebut Untuk membiayai sekolah anaknya Dan Nikita Mirzani juga sudah tidak lagi mengirimkan uang untuk Loli Dan kembali diakini mengkritik baju Loli Yang seperti taplak meja guys Warnanya pink dan tasnya juga dikritik guys Nah apakah anda setuju dengan hal ini? Apakah memang baju Loli ini seperti taplak meja? Inilah baju pink yang dikritik oleh Nikita Mirzani Nikita Mirzani juga curiga bahwasannya Baju-baju dari Nikita Mirzani yang dulu dibelikan Untuk Loli dijual semuanya Sehingga Loli gak punya baju lagi Sampai akhirnya Kini Loli pakai baju pink yang katanya taplak meja itu guys Apakah Loli dimanfaatkan juga untuk pansos di media sosial? Oleh keluarga ini kita juga tidak tahu Yang jelas Loli kini tinggal di Timor Leste Bersama temannya Dia mengatakan dia lebih bahagia Tinggal dengan keluarga ini daripada Tinggal dengan mamanya Nikita Mirzani Dia mengatakan dia lebih suka tinggal dengan keluarga yang positif vibe-nya katanya guys Nah berikut ini adalah video Loli yang mengatakan baju yang katanya Nikita Mirzani taplak meja Dan dia sedang berbelanja dengan temannya sesama kuliah di London ini Dan yang kini tinggal di Timor Leste bersama orang tuanya Ini ikan teringat Ini ikan teringat Ini ikan teringat Oh warning Eta Darling Yes baby girl Duh dingin banget disini Iya makanya lari kesana Lari kesana Dan lari kesini Dingin Mami Mami Where you going Chicken chicken wings Chicken wings Hot他的 baloney Chicken Mcbrown Chillin Mahoney Drum Drum Yang di sebelah Mami Itu yang disebelah Mana Yang paha Yang itu Yang disebelah Itu Yang kemarin kita beli Itu loh Yang kemarin kita beli Yang disebelah Itu di Aldi Oh iya bener ini udah suara Aldi baby girl di Aldi itu masih finishnya paha-paha nih tinggal di sini dari umur sembilan guys dari umur sembilan ceh yang oh ya tadi dua kali dua ya sorry begini le koko jiri dimana jijik sini Oh jenis apalagi juga apakah Mami what else lolly what else sos-sos-sos tahu aku cili-cili bukan masih ada di rumah ya tapi kan cuma dua belinya kemarin kamu udah beli lagi ya mah sweet chili chili Iya itu haram nggak boleh itu babi Eda Astagfirullah berapa lama dia bisa menanggung bayarin semua bayarin sekolahnya bayarin kebutuhannya mending gue urus anak gue yang dua yang jelas-jelas masih butuh perhatian masih kecil masih butuh banyak orang-orang yang support sistem dia yang vipenya bagus lah teh kucing itu minta uang atau orang yang orangnya minta uang sama gue gua minta uang sama gue takut kan pulang ke Indonesia takutlah orangnya diomongin orangnya diomongin semua bullshit itu anak minta dibeliin tiket pesawat pulang gua beliin nggak sampai sejam buat kirim kesana habis itu nggak jadi pulang besoknya ada video mabok-mabok terus siapa yang nggak ngerti gua gua kalau untuk semua anak Indonesia nih ya nggak bukan ke anak gua aja kalau kalian nggak menurut sama orang tua ya nggak usah minta apa-apa terus minta papa kalau lu kalau kalian bilang kalian bisa mandiri ya buktikan kalian bisa mandiri jangan ngomong di sosial media gua bisa mandiri gua bisa ini gua bisa itu ujung-ujungnya minta duit ke gue apa harus tuh gua kelihatin semua email-email dari sana minta duit berapa kali terus gua kasih lihat gua transfer enggak lah pelajaran itu namanya aku udah bilang ke sosial media aku bisa mandiri aku punya uang nggak aku banyak ini nggak gua rasa bareng-bareng dari gua dijual-jual itu makanya dia jadi kayak gembel di sana baju udah kayak tablak meja nggak ada baik bagus-bagusnya Terima kasih.